PSIS Semarang mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 21 dalam lanjutan pertandingan Liga 1 2023-2024 di Stadion Jatidiri Semarang, Minggu 29 Oktober 2023, malam. Mengawali babak pertama, kedua tim berupaya menguasai pertandingan melalui permainan cepat. Kedua tim sama-sama berupaya membuat peluang mencetak gol. Laskar Mahesa Jenar mampu mencetak gol terlebih dahulu pada menit 16 melalui Lukas Gama melalui tendangan bebas. Tendangan bebas Lukas Gama yang sempat membentur pemain Persija gagal diantisipasi Andritani. PSIS yang tampil menekan sempat menambah gol 2 menit kemudian melalui Fitinho yang sukses mencuri bola dari pemain belakang. Sayang gol yang dicetak Fitinho seusai berhadapan 1 lawan 1 dengan Andritani dianulir wasit. PSIS baru berhasil menambah gol pada menit 26 melalui Carlos Fortes. Persija Jakarta memperkecil ketertinggalan melalui gol Rio Matsumura di menit 32. Hingga babak pertama berakhir, skor 21 bertahan untuk keunggulan PSIS Semarang. Memasuki babak kedua, kedua tim tetap bermain ketat untuk membuat peluang gol. PSIS yang sudah unggul tetap berupaya menciptakan peluang untuk menambah gol. Peluang gol untuk PSIS tercipta melalui Carlos Fortes pada menit 64. Namun, gol yang tercipta dianulir wasit karena Fortes sudah dalam posisi offside. Pada 15 menit akhir babak kedua, Persija berupaya meningkatkan tempo dan menguasai permainan. Namun, hingga babak kedua selesai, skor 21 tetap bertahan untuk kemenangan PSIS Semarang. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll menyampaikan selamat atas kemenangan PSIS Semarang. Menurut dia, anak asuhnya memulai 10 menit awal pertandingan dengan banyak kesalahan. Dalam 10 menit kami langsung tertinggal 2-0, katanya. Ia menyebut banyak kesalahan individual yang dilakukan pemain Persija. Dia melanjutkan pada babak kedua Persija juga tidak menunjukkan kekuatannya di lini depan. Sementara itu, pelatih PSIS Semarang Gilbert Agius mengatakan pemain tampil sangat bagus, sesuai dengan rencana. Ini menjadi salah satu pertandingan terbaik, sis, ujarnya. Terima kasih.